Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua terima kasih sudah menunggu Jadi KPK akan menyampaikan hasil proses penyelidikan Jadi ini bisa kita sebut dengan istilah yang sering digunakan cash building Jadi dari hasil proses penyelidikan ini ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup sehingga dilakukan penyelidikan lebih lanjut Kasusnya adalah kasus swap terkait dengan restitusi pajak salah satu perusahaan yang ada di Indonesia Nanti Pak Saud akan menyampaikan perkembangan penanganan perkaranya dan bersama kita juga bergabung Ibu Sumiati, Irjen Kementerian Keuangan Kenapa kami lakukan konferensi pers ini bersama? Karena dalam penanganan perkara ini memang ada kerjasama yang baik antara KPK dan juga pihak inspektorat di Kementerian Keuangan khususnya yang bagian investigasi Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Saud Silahkan Pak Saud Selamat sore Ibu terima kasih sudah hadir bersama kami disini Rekan-rekan sekalian saya menyampaikan perihal perkara dugaan swap terkait dengan restitusi pajak PT WAE Saya ulangin PT WAE Kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi swap terkait dengan pemeriksaan atas restitusi pajak PT WAE tahun 2015-2016 Pertama kami perlu menyampaikan tentu sangat menyesalkan terjadinya swap atau Kongkale-kong tim pemeriksa pajak dengan wajib pajak semestinya pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat namun dalam perkara ini pembayarannya direkayasa sedemikian rupa alih-alih perusahaan sebagai wajib pajak membayar pajak ke negara dalam kasus ini justru ditemukan negara yang harus membayar klaim kelebihan membayar pada perusahaan tersebut praktik seperti ini pasti mencederai hak masyarakat yang telah sadar membayar pajak untuk pembangunan sebagaimana diatur dalam pasal 14 undang-undang nomor 30-2002 tentang komisi pemberantasan korupsi KPK telah menyelesaikan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dan data yang relevan sehingga terpenuhnya bukti permulaan yang cukup maka KPK meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan KPK menemukan permulaan bukti yang cukup dalam melakukan penyidikan menetapkan 5 tersangka yaitu satu dari pihak yang diduga memberi DM DM Komisaris Utama PT. WAE sebelum tahun 2017 dan Komisaris PT. WAE sejak tahun 2017 sedangkan sebagai penerima YD Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3 Kamil Jakarta Khusus penyidik pegawai negeri sipil kemudian HS yang berselakutan supervisor tim pemeriksa pajak PT. WAE di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3 kemudian JU ketua tim pemeriksa pajak PT. WAE tersebut berikutnya keempat adalah MNF anggota tim pemeriksa pajak PT. WAE atas dugaan tersebut lima orang yang tersebut disangkakan lima orang tersebut disangkakan melanggar satu sebagai pemberi DM pemilik saham PT. WAE disangkakan melanggar pasal lima ayat satu huruf A atau pasal lima ayat satu huruf B undang-undang nomor 3199 sebagaimana telah diubah undang-undang nomor 20-2001 tentang pemberasan tindak pindahan korupsi jumtuh pasal lima lima ayat satu ke satu jumtuh pasal lima ayat satu KUHP sementara sebagai penerima YD, HS, JU, dan MNF disangkakan melanggar pasal dua belas huruf A atau pasal dua belas huruf B subsidiur pasal sebelas undang-undang nomor 3199 sebagaimana telah diubah undang-undang nomor 20-2001 tentang pemberasan tindak pindahan korupsi jumtuh pasal lima lima ayat satu ke satu jumtuh pasal enam pasal enam lima ayat satu KUHP konstruksi perkara yang diduga terjadi tersangka DM pemilik saam PT WAE diduga memberi suap sebesar 1,8 miliar untuk YD, HS, JU, dan MNF agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE sejak tahun 2015 sebesar 5,03 miliar dan tahun pajak 2016 sebesar 2,7 miliar PT WAE merupakan perusahaan PMA atau penanam modal asing yang menjalankan bisnis sebagai dealer dan pengelola layanan sales service spare part body paint untuk mobil merek Jaguar Bentley Land Rover dan Mazda suap terkait restitusi pajak tahun 2015 kami sampaikan karena tadi ada dua ya 2015 dan 2016 PT WAE menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasil Pajak Pajak Badan dengan mengajukan restitusi sebesar 5,03 miliar Kemudian Kator Pelayanan Pajak PMA 3 melakukan pemeriksaan lapangan terkait pengajuan restitusi tersebut Dalam tim tersebut HS sebagai supervisor JU sebagai ketua tim dan MNF sebagai anggota tim yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan tersebut Kemudian dari hasil pemeriksaan tersangka HS menyampaikan pada PT WAE bahwa hasil pemeriksaan bukan lebih bayar melainkan kurang bayar Berikutnya namun tersangka HS menawarkan bantuan untuk menyetujui restitusi dengan imbalan di atas 1 miliar rupiah Tersangka DM Kemisaris PT WAE pada tahun untuk tahun 2017 menyetujui dan pihak PT WAE mencairkan uang dalam dua tahap dan menukarkannya dalam bentuk valuta asing USD Pada tanggal pada April 2017 terbit surat ketetapan pajak lebih bayar atau kita kenal sebagai SKPLB pajak penghasilan yang menyetujui restitusi sebesar 4,59 miliar SKPLB tersebut ditanda tangani oleh Tersangka YD sebagai kepala KPP PMA 3 Berikutnya sekitar awal bulan Mei 2017 salah satu staf PT WAE menyerahkan uang pada Tersangka HS di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat sebesar 73.700 USD yang dikemas dalam sebuah kantong plastik hitam uang tersebut kemudian dibagi HS kepada YD Kepala KPP PMA 3 dan tim pemeriksa yaitu JU dan MNF sekitar 18.425 USD per orang berikutnya swap terkait dengan restitusi pajak untuk tahun 2016 PT WAE kembali menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan pajak badan dengan mengajukan restitusi sebesar 2,7 miliar berikutnya sebagai tindak lanjut Tersangka YD menandatangani surat pemeriksaan lapangan dengan Tersangka AS HS sebagai salah tim pemeriksa pada saat proses klarifikasi Tersangka HS memberitahukan pihak PT WAE bahwa terdapat banyak koreksi sehingga yang seharusnya lebih bayar menjadi kurang bayar dalam pertemuan berikutnya Tersangka HS kembali menawarkan bantuan dan meminta uang 1 miliar berikutnya karena pihak PT WAE tidak setuju dengan nilai 1 miliar maka Tersangka HS membicarakan negosiasi V dengan Tersangka YD kemudian kami sampaikan komitmen P yang disepakati adalah 800 juta pihak PT WAE kembali menggunakan sarana money changers untuk menukar uang rupiah menjadi dolar Amerika berikutnya kami sampaikan pada Juni 2018 terbit surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB pajak penghasilan yang ditanda tangani oleh Tersangka HS di toilet pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan berikutnya kami sampaikan uang tersebut kemudian dibagi HS kepada tim pemeriksa yaitu JU MNF sekitar 13.700 setiap orang sedangkan YD Kepala KPP PMA3 mendapatkan 14.400 USD Terakhir kami sampaikan kami seperti disampaikan Pembeli tadi dalam perkara ini KPK bekerjasama dengan Kementerian Keuangan khususnya Inspektorat Bidang Investigasi atau biasa dikenal dengan IWI yang dibawa struktur Inspektor Jenderal Kementerian Keuangan sehingga kami berharap kerjasama seperti ini dapat berkontribusi positif untuk meminalisir penyimpangan pada sektor pajak dan penerimaan negara pada hari-hari yang akan mendatang demikian saya sampaikan terima kasih mas terima kasih Pak Saud jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa ada kerjasama yang dilakukan mulai dari proses investigasi awal sehingga kami berharap ada pesan yang kuat yang juga bisa diterima oleh pihak-pihak baik orang per orang badan hukum atau perusahaan ataupun para pejabat dan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak agar tidak melakukan penyimpangan dan tidak main-main dalam pelaksanaan tugasnya apalagi untuk menguntungkan diri sendiri karena koordinasi KPK dengan Inspektorat di Kementerian Keuangan khususnya di IBI juga sangat intens untuk mengawasi sektor pajak dan penerimaan negara ini berikutnya silahkan Bu Irjen Baik terima kasih Pak Febri Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Wabarakatuh Selamat sore dan salam sehberan untuk kita semua yang kami hormati pimpinan KPK Pak Saud dan Pak Febri dan juga rekan-rekan Bapak Ibu semuanya Pertama Pertama kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih dari kami para pimpinan di jajaran Kementerian Keuangan kepada KPK atas kerjasama yang sangat baik selama ini dan juga dukungan yang diberikan kami untuk sama-sama menegakkan aturan dan juga meningkatkan kepatuhan kita semua terkait dengan pengelolaan keuangan negara pada kesempatan ini kami dari Kementerian Keuangan seluruh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pegawai Kementerian Keuangan tentunya merasa tidak hanya sedih namun juga kecewa sakit marah ya atas adanya oknum-oknum di lingkungan internal kami di Kementerian Keuangan yang masih terus mencoba untuk bermain-main dengan masalah integritas ini semua tentu mencederai kami tidak hanya para individu atau jajaran pimpinan namun benar-benar ini mencederai reputasi Kementerian Keuangan Dijen Pajak merupakan suatu institusi yang sangat penting bagi Republik kita untuk mengumpulkan dana yang sangat diperlukan untuk membangun negeri kita tercinta yang harus benar-benar kita jaga bersama supaya dapat mengumpulkan hak negara untuk dipakai membiayai negara ini oleh karena itu Ibu Menteri Keuangan selalu menyampaikan pesan bahwa apabila ada oknum yang masih tidak berintegritas dalam menjalankan tugasnya itu merupakan suatu bentuk pengkhianatan tidak hanya memalukan bagi pelakunya keluarganya namun juga memalukan institusi Kementerian Keuangan terkait dengan materi yang baru saja Pak Saud sampaikan tadi ini juga dapat kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan kerjasama antara kami di Kementerian Keuangan baik di Inspekturat Sindral di Dijen Pajak Kemudian dengan KPK ini terus terjalin dengan baik kami bekerja secara rat untuk menyelesaikan kasus ini Kami juga menerima informasi ini itu dari whistleblowing system di Kementerian Keuangan yang dikelola oleh Inspekturat Jendral ini kami terima informasinya pada bulan September 2018 Kemudian ternyata tidak lama kemudian KPK juga menginformasikan kepada kami bahwa KPK menerima informasi terkait kasus ini juga oleh karena itu akhirnya kami bersama-sama dengan KPK terus menindaklanjuti informasi yang kami terima tersebut pengaduan tentang kasus ini kemudian kami terus saling mengembangkannya dan menginformasikan perkembangan penanganannya nah atas informasi pengaduan yang kami terima tersebut maka tim Inspekturat Jendral dalam hal ini ditangani oleh Inspekturat bidang investigasi atau dikenal dengan IB itu melanjutkan melakukan kegiatan investigasi dan memang benar ternyata kami mendapatkan bukti-bukti adanya penyimpangan atau fraud yang diadukan melalui whistleblowing system kami yang dikenal dengan nama WISE dari hasil investigasi kemudian para pegawai yang terlibat sebagaimana tadi Pak Saud sampaikan ada empat ada YD HS JU dan MNF tadi ini sudah kami periksa dan sudah ada rekomendasi hukuman disiplin yang kami sampaikan kepada Dijen Pajak dan terus ditindak lanjuti dua diantaranya yaitu Ketua Tim dan Anggota Tim yaitu Saudara JU dan Saudara MNF itu telah dijatuhi hukuman disiplin sedangkan untuk dua yaitu Saudara YD dan Saudara HS saat ini masih berproses namun kedua orang tersebut sudah dibebaskan dari jabatan yang di membanya Bapak Ibu rekan rekan semua yang saya hormati di tahun 2018 yang lalu ini isu yang terkait dengan integritas ini Kementerian Keuangan benar-benar diuji berbagai hal terjadi namun kami tidak lelah terus menangani masalah ini dan Alhamdulillah dari berbagai pengaduan yang masuk dengan bau-membau bekerjasama dengan KPK maka pengaduan-pengaduan atau kasus-kasus yang ada ini dapat kami tangani dengan baik oleh karena itu dari sekarang ke depan kami terus mengharapkan kerjasama yang semakin baik antara KPK dengan Kementerian Keuangan sebagai respon atas kejadian di tahun 2018 banyak upaya yang telah dilakukan oleh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjaga integritas pegawai baik yang berada di tataran strategis maupun yang ada di tataran teknis di tataran strategis yaitu kami semakin memperkuat sistem bahwa di dalam mengisi jabatan strategis maka di sini harus diisi oleh orang-orang tidak hanya mempunyai kompetensi yang baik namun harus kita pastikan bahwa para pegawai yang menduduki jabatan tersebut adalah orang-orang yang berintegritas oleh karena itu mekanisme untuk melakukan seleksi dalam rangka promosi maupun mutasi pegawai dilakukan screening yang ketat ataupun clearance mengenai integritas pegawai dan juga harus melalui mekanisme manajemen talenta oleh karena itu semua ini membutuhkan suatu proses dan waktunya tidak singkat sehingga bisa dilakukan observasi dalam jangka waktu yang cukup nah clearance ya ini meliputi berbagai analisis atas catatan-catatan yang ada baik itu dari sisi hukuman disiplin informasi tentang transaksi keuangan mencurigakan dari laporan harta kekayaan karena dari setiap pegawai di Kementerian Keuangan diwajibkan melaporkan harta kekayaannya perilaku dan gaya hidup pegawai catatan pengaduan termasuk juga kami diwajibkan untuk melacak informasi yang terkait dengan digital footprint pegawai kemudian dari setiap atasan langsung di lingkungan Kementerian Keuangan diminta untuk melakukan program-program yaitu know your employee kita harus tahu persis siapa jajaran yang berada di bawah kita menjaga tone at the top disini harus benar-benar jelas walk the top harus terus dilakukan ke masing-masing bawahan langsungnya di Kementerian Keuangan kita telah mengimplementasikan mengimplementasikan three lines of defense lini pertama yang berada di lini terdepan jajaran management kemudian ada lini kedua adalah unit kepatuan internal sedangkan inspekturat general adalah sebagai lini pertahanan yang ketiga atau dikenal dengan nama third line of defense nah di setiap unit eselon satu ada lini unit kepatuan internal yang ditugasi untuk memantau tingkat kepatuan pelaksanaan pekerjaan perilaku pegawai dan juga menyiapkan yang namanya fraud risk skenario untuk melihat adanya risiko-risiko fraud yang ada di unitnya supaya disiapkan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memitigasi risiko tersebut dalam hal ini inspekturat general bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kepatuan dan juga kinerja dari tugas pokok masing-masing unit serta menjaga dan menegakkan integritas pegawai pada pelaksanaan tugasnya nah untuk penjagaan utama yang dilakukan adalah kami menurunkan tim secara langsung ke lapangan melalui ada yang kegiatan pengawasan yang memang untuk menjaga performance-nya namun di sisi lain disini ada tim yang ditugasi untuk menjaga integritas para pegawai di setiap unit kami punya tim untuk melihat masalah ini baik yang diturunkan secara tertutup maupun secara terbuka secara random dengan pendekatan risk-based audit untuk menggali mendapatkan informasi mengenai kondisi integritas dan juga apabila ada hal-hal yang disini ada sinyal yang tampaknya disini bisa mengganggu integritas maka kami segera mengambil langkah proaktif dengan meminta klasifikasi secara langsung kepada pegawai yang bersangkutan ini terus kami lakukan kemudian juga kami melakukan berbagai macam upaya pencegahan melalui penyusunan konten kreatif untuk kampanye tentang integritas dengan target milenial karena pegawai kementerian keuangan sekitar 67% itu adalah milenial kemudian juga internalisasi nilai-nilai integritas yang terus kita lakukan bahkan sampai ke jajaran mahasiswa PKN STAN kemudian penyelenggaraan survei persepsi integritas dan juga penguatan unit kepatuan internal bahkan diijen sendiri sekarang disiapkan tim pembina kepatuan internal untuk setiap unit eselon satu sampai dengan satker vertikal yang ada di bawahnya kemudian juga kami memperkuat sistem perpajakan sehingga mengupayakan saat ini terus menerus membangun sistem supaya semua proses yang dilalui dalam perolehan penderimaan pajak itu nanti semua harus melalui sistem tidak ada yang diluar sistem dengan demikian akan lebih mudah bagi kami untuk membangun sistem pengendalian intern untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan benar sistem berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan nah dengan berbagai upaya tersebut kami tentunya bersyukur saat ini mempunyai pimpinan yang terus mendengungkan masalah integritas men-support kami terus berkomitmen untuk memberantas korupsi sehingga upaya-upaya pencegahan dan juga penindakan terhadap korupsi yang terjadi kami harapkan ini ke depan semakin baik oleh karena itu kami minta kepada semua jajaran di lingkungan kementerian keuangan tidak ada lagi yang mencoba tidak ada lagi yang melakukan pekerjaan pekerjaan atau coba-coba di sini dengan melanggar atau mencederai integritas kementerian keuangan dan juga kepada semua wajib pajak di Republik Indonesia ini kami minta dukungannya untuk tidak mengganggu integritas jajaran kementerian keuangan mari kita patuhi semua peraturan yang ada membayar pajak dengan benar tepat waktu dan pastikan itu masuk ke rekening kas negara karena semua uang itu sangat diperlukan oleh rakyat bangsa dan negara Indonesia untuk membangun jangan cederai integritas mari kita jaga mulai dari kita sendiri untuk menjadi wajib pajak yang baik wajib pajak yang patuh dan juga menjadi pegawai khususnya di lingkungan kementerian keuangan yang berintegritas dengan komitmen yang tinggi mendedikasikan dirinya untuk mengemban amanah dengan baik hingga paripurna itu yang kami harapkan demikian kami harapkan kerjasama yang sangat baik bahkan tidak hanya wajib pajak dan pegawai kementerian keuangan namun kami harapkan juga kepada masyarakat luas apabila masih melihat adanya pegawai kementerian keuangan masih ada isu swap dan lain sebagainya mohon dapat disampaikan kepada kementerian keuangan antara lain bisa melalui media yang disediakan yaitu whistleblowing system melalui aplikasi wise yang ada di website kementerian keuangan kementerian keuangan akan senantiasa terbuka untuk menindaklanjuti informasi ini dan kami akan bekerja sama dengan baik dengan KPK sekali lagi terima kasih kepada Pak Saud dan jajaran KPK yang terus bekerja sama dengan baik bersama kami untuk menegakkan integritas demikian terima kasih selamat suri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh